Sementara itu pasien korban longsor yang dirawat di Puskesmas Mambi, Mamasa akan dirujuk ke Rumah Sakit Regional Mamuju untuk mendapat perawatan intensif. Satu pasien diantaranya mengalami patah tulang. Sebanyak 5 persen korban bencana longsor di Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa pada 10 November 2022 lalu masih menjalani perawatan di Puskesmas Mambi. Dua orang diantaranya akan dirujuk ke Rumah Sakit Regional Mamuju karena kondisinya perlu dilakukan penanganan lebih lanjut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Dr. Hajai Estanga mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di Puskesmas, salah satu pasien bernama Alfati mengalami patah tulang. Ia anak dari salah seorang korban lainnya yang bernama Iin. Kedua pasien rencananya akan dirujuk namun masih menunggu persetujuan dari pihak Rumah Sakit yang dituju. Sepertinya ada apakah semacam patah tulang itu sehingga perlu ternyata harus perlu dirujuk ke Rumah Sakit. Kebetulan Dinas Provinsi juga ada di Puskesmas Mambi kemarin dan saya sampaikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi harus berkoordinasi dengan Rumah Sakit Regional Mamuju untuk memastikan bahwa siap untuk menerima pasien rujukan akibat bencana alam itu. Dr. Hajai menambahkan pasien mengalami patah tulang sementara peralatan pemeriksaan di Puskesmas sangat terbatas sehingga jalan satu-satunya dirujuk. Wahyu Andi melaporkan.